Intro Shalom puji Tuhan selamat pagi Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong kehidupan kita Kita akan kembali belajar bahwa isi hati Tuhan adalah manusia Dia tidak menghendaki ada satu orang pun binasa Karena itu dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal Jadi hati Tuhan, Tuhan itu disebut kasih Dia adalah kasih itu sendiri Karena begitu besarnya kasihnya kepada dunia ini Maka dia sudah memberikan anaknya yang tunggal Atau satu-satunya agar kita ini tidak binasa Ketika kita percaya dengan perbuatan yang dilakukannya di atas kayu salib Tetapi kita memperoleh hidup yang kekal Karena sungguh-sungguh dia tidak menghendaki Ada satu orang pun diantara kita yang binasa Dan mati masuk neraka Hati Allah tidak rela sedikitpun Karena itu kita lihat bagaimana ketika Yunus marah Karena orang-orang di Niniwe adalah orang-orang yang jahat Orang-orang yang suka menumpahkan darah Orang-orang yang suka berdusta Suka merampas Tetapi hati Tuhan ketika dia sudah memutuskan untuk menghukum Niniwe Menjungkir balikannya Seperti kayak di Sodom dan Gomorrah Tetapi ketika mereka menyesal bertobat Maka hati Allah juga menyesal Dan Yunus kita lihat bahwa dia ingin orang Niniwe ini binasa Sampai dia pengen mati saja cabut nyawaku Tuhan Dia tidak mengerti isi hati Tuhan Jadi kita harus mengerti bahwa isi hati Tuhan adalah penuh dengan belas kasihan Dia tidak rela kalau ada orang-orang yang mati masuk neraka Dengan berbagai cara Dia telah melakukan banyak hal Sampai akhirnya Yesus Kristus anaknya mati di kayu salib Tujuannya cuma satu Bapak Ibu Supaya kita tidak binasa lewat kematiannya Kematiannya adalah menyelamatkan Dan mengembalikan kita pada rencana Allah atau panggilannya Karena itu dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan Dialah yang menyelamatkan kita Dan memanggil kita dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman Dialah yang menyelamatkan kita Ketika kita diselamatkan Kita dikembalikan kepada tujuan awal Dia panggil kita Dengan panggilan yang kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita Jadi tidak ada sedikitpun unsur manusia Unsur kita Melainkan berdasarkan maksud Allah Dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakannya kepada kita Karena itu Bapak Ibu biarlah kita hidup Selama kita hidup di dunia Kita bukan sekedar hidup Tapi kita boleh hidup di dalam rancangan Di dalam panggilan yang telah ditetapkannya Sebelum dunia ada Sebelum kita ada Bukan karena kita Tapi karena rencananya Karena itu hidup yang bermakna Hidup yang berarti adalah hidup yang menghidupi panggilan Tuhan Dalam hidup kita Karena itu saya percaya Kita akan memuliakan Allah dengan benar Ketika kita melakukan pekerjaan Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah Sebelum dunia ini jadi Dan Tuhan perlu putra-putrinya Laki-laki dan perempuan Yang mau merespon Isi hatinya Dia berkata pergi Jadikanlah sekalian bangsa muridku Dia berkata bahwa Bagaimana mungkin dia bisa membinasakan Kota Niniwe Orang-orang yang banyak Yang tidak bisa membedakan Tangan kiri Dan tangan kanannya Sayang memang Yunus tidak merespon dengan baik Dengan benar Tetapi dia menginginkan Kematian orang-orang itu Dan kita bersyukur Di Tanah Batak Ada orang bernama Monson dan Leman Ada orang bernama Nomensen Orang-orang yang merespon Isi hati Tuhan Dan kalau saudara tahu Ada rasul di Afrika Namanya David Livingstone Bagaimana dia Merespon hati Tuhan Dia hidup pada tahun 1813 Dan faktanya Livingstone Seorang yang tumbuh Dalam lingkungan Keluarga Skotlandia Dengan kesalahan pribadi Walaupun mereka miskin Mereka bekerja keras Tapi mereka punya semangat Untuk pendidikan Dan keluarga ayahnya Berasal dari pulau Ulfa Dilepas pantai barat Skotlandia Ibunya Seorang Lowlander Adalah keturunan dari keluarga Perjanjian Sekelompok Militan Presbyterian Jadi mereka ini Keluarga yang Sangat taat Sangat takut kepada Tuhan Dan Livingstone dibesarkan Sebagai salah satu Dari tujuh besodara Dalam Salah satu Dari tujuh besodara Dalam satu kamar Karena miskin Di puncak Puncak gedung Rumah Petak Untuk para pekerja Pabrik kapas Di tepi Clyde Dan dia harus Membantu keluarganya Di pekerjakan Di pabrik kapas Awal minggu pertama Dia les Tata bahasa latin Dan walaupun Dia dibesarkan Di Gereja Calvin Dari Gereja Skotlandia Yang mapan Tapi Livingstone Seperti ayahnya Bergabung dengan Jemaat Kristen Yang sangat disiplin Ketat Dan ketika dia Dewasa Dia memperoleh Pertanyaan tentang Pikiran Dan tubuh yang cocok Untuk karir Afrikanya Sehingga pada 1834 Dia melamar Oleh gereja-gereja Inggris Dan Amerika Untuk misioneri medis Yang memenuhi syarat Di Cina Dan membuat Livingstone Maju untuk mengejar Profesi itu Untuk mempersiapkan dirinya Sampir terus bekerja Separuh waktu di pabrik Belajar bahasa Yunani Teologi Kedokteran Sampai dua tahun Di Glasgow Tahun 1834 Dia diterima Oleh London Missionary Society Dan pada waktu Tahun 1839 Sampai 1842 Terjadi Perang Candu Yang pertama Mengakhiri mimpinya Untuk review Pergi ke Cina Tapi dia akhirnya Bertemu dengan Robert Moffat Missionary Scotland Dia terkemuka Di Afrika Selatan Menyatakan bahwa Afrika Harus menjadi wilayah Pelayanannya Sehingga pada tahun 20 November 1840 Dia ditabiskan Sebagai Missionary Dan Sudah tahu Dia mulai Masuk Dia meninggalkan Merambah Afrika Sedemikian rupa Bagaimana Dia masuk Dari satu tempat Ketempat yang lain Dengan Begitu luar biasa Bagaimana Dia mulai Melayani Orang-orang Yang masih Kanibal Berhadapan Dengan Singa-singa Yang ganas Dan itu Luar biasa Sekali David Livingstone Dia menjadi orang Yang mengabdi Di sana Secara luar biasa Dia bolak-balik Sampai akhir Hidupnya Dihabiskan di sana Istrinya meninggal Di Afrika Anak-anaknya Terkena Bolak-balik serangan Malaria Yang begitu Hebat sekali Dan Saya berdoa Bahwa Kita perlu Ada orang-orang Seperti David Livingstone Setiap saudara Yang mendengarkan Kebenaran Suara gembala Hari ini Bagaimana Kita perlu berdoa Supaya kita bisa Merespon bahwa Tuhan sangat serius Dengan jiwa-jiwa Bapak Ibu Dan karena itu Bukalah hati kita Bukalah mata kita Untuk apa? Untuk kita Bisa melayani Orang-orang Di sekitar kita Sekali lagi Terkadang kita salah fokus Fokus kita hanya Sebatas pelayanan Fokus kita hanya Sebatas Penampilan-penampilan Tapi Ladang yang Sudah begitu Menguning Tidak ada Bapak Ibu Yang Mau Merespon Karena itu Saya berdoa Dimanapun Bapak Ibu Ditempatkan Tuhan Mungkin di Jualan Di pajak Sebagai seorang Pengusaha Sebagai seorang guru Saya berdoa Supaya Bapak Ibu Bisa Memiliki hati Tuhan Bahwa Hatinya Tidak menginginkan Ada satu orang pun Yang Binasa Karena itu Saya berharap Lewat saat teduh Saat ini Kita Mulai Mau Makanya saya katakan Kepada jemaat Bahwa puncak karir Perjalanan hidup kita Sebagai orang Kristen Adalah ketika kita Menjadi pemimpin-pemimpin Menjadi Bapak Ibu Rohani Menjadi Kakak-kakak Rohani Menjadi teman-teman Rohani Menemani jiwa-jiwa Bukan hanya sekedar Diinjili Ditinggalkan Yesus berkata Simon apakah engkau Mengasih aku Gembalakanlah dombaku Rawatlah dombaku Anak-anak dombaku Nah ini yang perlu kita lakukan Mengerti isi hati Tuhan Adalah kita Mulai merawat Dan mengembalakan orang-orang Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Berkati semua anak-anakmu Tanamkanlah hatimu Di hati kami Biarlah kami merespon Seperti David Livingstone Seperti Monson Leman Seperti Nomensen Seperti hamba-hamba Tuhan Yang rela mengorbankan Segala-galanya Mau bayar berapapun harganya Demi jiwa-jiwa Karena itu berkatilah Berikanlah hatimu Di hati kami ya Tuhan Terpujilah engkau Bapak Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.